Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa klik subscribe guys Karena subscribe itu gratis 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 Kamu gak ada ruginya Buat subscribe, share, dan like video ini Terima kasih semuanya Selamat menonton, enjoy Oke bapak ibu sekalian Saudara sekalian Satu bangsa Satu tanah air Meskipun kita tidak sedara Tapi kita semua tetap bersedara Dan bersahabat Jujur waktu saya pikir Bikin tema Tentang laba-laba Awalnya saya pikir sesuatu hal yang Idealis Keliatannya Mempentingkan satu bisnis aja Tapi sebetulnya Setelah aku telah A Lebih banyak Ternyata Laba-laba itu Memberikan Artikulasi Penting bagi Para pembacaan Pendengarnya Nah pembacaan Pendengarnya itu adalah Kita-kita semua nih Dan Bukan cuma pembaca Ternyata Kita sendiri adalah Pengamat Terbaik dalam hidup kita ini Untuk bisa Melihat laba-laba itu sebagai sumber Untuk memotivasi Nah jadi teman-teman semua sekalian Pada saat kita melihat Satu potensi laba-laba tersebut Yang kita mesti lakukan Ada lima hal Lima hal diantaranya Langsung Kita menjabarin Yang pertama itu adalah Kita melihat Laba-laba itu Membangun Jaring Jaring sumber Untuk dia bisa Terus Memiliki Yang namanya Satu pendapatan Yakni nyamuk Teman-teman Nah Selain daripada Satu sumber pendapatan tadi Kita bisa memetik sesuatu Dari laba-laba Yakni adalah Ketika laba-laba Membangun jaringnya Maka jaringnya tadi Itu dapat membuat Sebuah Lakapan nyamuk Lebih banyak Ketika dia Tidak pernah berhenti Laba-laba itu Tidak pernah berhenti Untuk membuat lagi Membuat lagi salah Seperti di video Laba-laba sebelumnya Laba-laba tadi Itu adalah Kolaborasi saya Dalam kehidupan Itu yang membuat saya Hari ini Sebagai Membuat Content creator Itu terus Memikirkan Bagaimana Mempunyai Sumber potensi Lebih baik Nah Yang kedua Itu adalah Dari laba-laba sendiri Yakni Beliau itu adalah Sesuatu Binatang Yang arif Kenapa dikatakan Arif Karena Boleh menamai Arif Karena itu Adalah laba-laba Yang setiap hari Itu tidak pernah Berhenti mencari Mangsanya Dengan kearifan Ditotok Di setiap pinggir-pinggir Daerah Keliatannya Tidak pernah terjamah Oleh manusia Tapi pasti Nyamuk akan menjamah Tempat itu Yang ketiga Di antaranya adalah Pada saat Laba-laba tersebut Sudah mulai capek Kita bisa Mengambil Satu indisari Dari laba-laba itu Yakni adalah Ketika laba-laba Sedang capek Lihat Tidur Ulas Dan nyamuk Tiba-tiba datang Menghampirinya Nah Konsep laba-laba ini Sudah ditemukan Sebetulnya Sejak 100 tahun Lalu teman-teman Nah Tetapi kita ini Baru tahu Baru tahu Mungkin sekarang Tapi mungkin juga Beberapa tahun yang lalu Ada yang pernah mengingatkan Lalu bagaimana Kita bisa membangun Sumber potensi Diri kita ini Supaya menjadi Sistem laba-laba Nah Kita perlu Terus menerus Mencari yang namanya Peluang Nah pada saat Kita hidup Peluang itu selalu ada Di setiap waktu Dan keadaan yang ada Namun Kita bisa melihat Yang mana yang paling besar Memberikan Anda Punya Potensi nilai Pada saat potensi nilai Yang Anda Ambil itu Ada nilai Maksimal Gapain Seperti laba-laba Dia terus Menerus Membangun Semua jaring-jaringnya Seperti membangun Nah yang keempat Dari laba-laba Yang kita bisa ambil Itu adalah Persisten Persistennya itu adalah Yang pada saat Orang menghancurkan Setiap Jala yang dia buat Setiap Hal Yang dia sudah Create Tetapi dia Tetap persisten Untuk terus Menerus Membuat Kembali Jaringnya Di daerah yang sama Ataupun di daerah baru Yang dia tidak pernah tahu Ini bagian paling Menegangkan ini Karena bagian kepala ini Bagian yang Ujung Kalimah Dari Yang Persisten Yang dilakukan oleh Laba-laba Untuk kita bisa Menarik Sebuah kegiatan Bisnis kita Yang kelima Yang terakhir Itu adalah Laba-laba Tidak pernah Yang lainnya Lepas dari tanggal Tidak pernah Membunyai Sembari Orang yang Menanggap Tidak pernah Ketika Anda Menjadi Seorang Yang Memiliki Kearifan Anda Akan Memiliki Tanggal Meskipun Anda Dalam Keadaan Sangat Tinggi Anda Berserahkan 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 Apa yang Sudah Anda Mengucapkan Sehingga Penakuan Anda Akan Sesuai Dengan Ucapan Yang Anda Terbuat Dan Pada Saat Anda Mengingatkan Prinsip Seperti Lama-lama Tandanya Di saat Tandanya Mungkin Tandanya Sya Sya